Oke, kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Untuk malam hari ini, seperti biasa di hari Rabu, kita akan menganalisa, membedah market secara analisa teknikal dalam acara live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Hari ini hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 bersama saya Rudiok Trianto yang akan memandu jalannya acara ini. Dan nanti ada teman saya, Artian Sah, yang akan memberikan paparan analisa secara teknikal di beberapa instrumen trading yang ada di MetaTrader 5 GK Invest. Nah, sebelum kita menuju ke analisa teknikal yang akan disampaikan oleh Artian Sah, kita lihat dulu. Untuk hari ini, di hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, untuk data ekonomi yang akan dirilis di malam hari ini dan sore tadi sudah dirilis ya, data ekonomi yang cukup penting sekali. Karena ini menggambarkan inflasi konsumen yang ada di zona Eropa. Tadi dirilis jam 5 sore untuk inflasi tahunannya di zona Eropa mengalami kenaikan. Dari prediksi analis, dari prediksi analis, menempatkan 4,4 persen, sedangkan data terakhir itu sekitar 5,0 persen. Cuma untuk angka aktual, tadi dirilis jam 5 sore, untuk inflasi konsumen di zona Eropa untuk tahunan itu sebesar 5,1 persen. Nah, hal ini membuat pergerakan Euro-USD mengalami kenaikan yang cukup lumayan, apa ya, rally ya. Sementara lumayan agak tinggi juga, menembus, melewati psikologis price di 1,13 ribu. Terpantau di harga tertinggi untuk Euro-USD di MetaTrader 5GK Invest, harga tertingginya di 1,13 ribu 193. Sekarang masih running mendekati harga tertinggi yaitu di 1,13 ribu 160. Dengan harga terendah yang dicapai Euro-USD sampai malam hari ini di 1,12 ribu 659. Sedangkan harga emas masih pertahan di level 1.800, untuk harga running saat ini di 1.804. Nah, kemudian untuk data ekonomi yang akan dirilis pada malam hari ini, nanti jam 20 lebih 15 menit, itu nanti ada ADP non-farm ya, karena di minggu ini, besok hari Jumat, akan dirilis laporan tenaga kerja dari Amerika, non-farm payroll. Jadi hari Rabunya, Departemen Tenaga Kerja Amerika merilis perubahan tenaga kerja non-pertanian ADP. Orang seling menyebutnya, biasanya dengan nama ADP non-farm gitu, atau pra-non-farm gitu lah ya, pra-non-farm payroll. Untuk prediksinya, prediksi analis di, saya mengutip dari investing ya, investing.com. Untuk perubahan tenaga kerja non-pertanian ADP, diprediksi mengalami penurunan dari bulan kemarin, itu 807 ribu. Diprediksi untuk malam hari ini sekitar 207 ribu. Jadi kemungkinan ada penurunan sekitar 600 ribu tenaga kerja untuk ADP non-farm. Cuma untuk aktualnya nanti kita akan lihat di jam 20 lebih 15 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian dari negara Kanada juga merilis mengenai izin bangunan, diperkirakan turun, mengalami penurunan. Dari bulan kemarin, sekitar 6,8 persen. Diprediksi untuk laporan di bulan ini, minus 1,5 persen. Jadi penurunannya cukup lumayan dalam sekali nih prediksi dari investing.com. Kemudian untuk dari sektor minyak ya, perminyakan atau minyak bumi. Untuk EIA, Energi Informasi Administrasi, nanti akan melaporkan mengenai jumlah stok cadangan minyak mentah di Amerika, versi EIA. Nah, diperkirakan mengalami penurunan dari minggu kemarin sekitar 2.377.000. Diprediksi untuk laporan bulan ini, minggu ini itu sekitar 1.525.000. Untuk aktualnya nanti kita akan lihat di jam 22 lebih 30 menit. Nah, ini khusus bagi Anda yang saat ini sedang ada open posisi crude oil, CLR. Nah, nanti dilihat, dipantau pergerakan crude oil. Apakah masih bertahan di atas level 88 dolar per barrel, atau kembali lagi turun di level 87 dolar per barrel. Nah, karena di hari ini anggota OPEC, juga negara produsen minyak, non-OPEC, juga sedang melakukan meeting di malam hari ini. Dipredisikan sesuai dengan prediksi analis, OPEC kemungkinan akan terus untuk menaikkan jumlah produksi di tengah kondisi pandemi Omikron yang melanda di beberapa negara di dunia. Juga negara produsen minyak bumi, juga negara konsumen minyak bumi juga terkena imbas dari COVID jenis Omikron. Nah, mudah-mudahan di Indonesia juga untuk Omikron bisa terkendali, maksudnya mengalami penurunan, dan pemerintah Indonesia juga selalu memberikan, mengingatkan ke kita semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, seperti itu. Itu untuk crude oil nanti dirilis jam 22 lebih 30. Jadi, diperhatikan bagi Anda yang sedang ada open posisi crude oil untuk malam hari ini, diperhatikan equity, ketahanan dana. Kalau Anda berencana averaging, average, misalnya mengambil posisi sell di tengah kenaikan harga crude oil, diperhatikan untuk jaraknya. Jarak diperhatikan, jumlah lot juga diperhatikan. Kalau sekiranya equity-nya terlalu kecil, atau mungkin ketahanan dananya mungkin sudah mepet sekali, atau mungkin sedikit, nah, ini Anda masih punya waktu untuk melakukan top up untuk menjaga ketahanan dana. Nah, karena biasanya kalau yang suka transaksi crude oil, lebih suka bermain agak sedikit medium ya. Medium atau jangka semi panjang lah ya. Semi jangka panjang, seperti itu. Kemudian untuk besok pagi, hari Kamis, nanti pergerakan euro sama pergerakan ponseling akan diuji oleh hasil meeting dari anggota Bank Sentral Eropa dan meeting juga anggota Bank Sentral Inggris. BOE sama ECB akan merilis mengenai kebijakan monoter di hari Kamis. Nah, diperhatikan nih bagi Anda yang punya posisi euro maupun ponseling. Karena ponseling ini, BOE atau Bank of England ini diprediksikan menaikkan suku bunga dari 0,25 persen yang ditahan sampai beberapa tahun. Kemungkinan pertemuan besok itu Bank Sentral Inggris diprediksikan menaikkan suku bunga sebesar 0,25 persen atau menjadi 0,50 persen untuk suku bunganya. Karena memang di pertemuan akhir tahun 2021 kemarin, bulan Desember, pertemuan terakhir itu sudah ada semacam sinyal ya, sinyal untuk Bank Sentral Inggris ini diprediksikan untuk kembali menaikkan suku bunga. Jadi kalau memang benar-benar Bank Sentral Inggris besok malam menaikkan suku bunga, berarti Bank Sentral Inggris adalah negara, Bank Sentral dari negara maju yang pertama kali menaikkan suku bunga. Tapi kita lihat apakah besok benar-benar BOE ini menaikkan suku bunga atau tetap mempertahankan suku bunganya. Besok diperhatikan jam 19.00 waktu Indonesia Bagian Barat, sedangkan ECB akan merilis mengenai suku bunganya jam 19.00 lebih 45 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Seperti itu untuk besok pagi ya, BOE sama ECB malam 19.00 BOE dan 1945 waktu Indonesia Bagian Barat untuk ECB. Dan untuk hari Jumat, besok Jumat ada non-farm payroll. Jangan lupa bagi Anda yang berencana masih menampun open posisi sampai besok hari Jumat juga diperhatikan equity ya, lihatnya ya, ketahanan dana equity. Kalau Anda punya open posisi diperhatikan equity karena pergerakan instrumen trading yang berlawanan dengan USD pasti akan bergerak ketika dirilis data non-farm payroll besok hari Jumat. Untuk hari ini, malam ini, ditest dulu nih USD-nya, pergerakannya dengan data ADP non-farm. Nah seperti itu. Oke, kita sudah terhubung dengan Ardian Zah. Mungkin kita langsung menyimak mengenai analisa secara teknikal. Halo Bro, gimana kabarnya malam hari ini Bro? Halo Pak Ardi, alhamdulillah sehat Pak. Pak pakai jaket? Apa hujan di Bandung? Iya Pak, lagi dingin. Lagi dingin. Ya semaranya sama saja Bro, kadang juga krimis, kadang juga panas. Seperti itulah kondisi. Yang pentingnya kita tetap jaga kesehatan lah ya. Iya Pak, betul. Tetap jaga kesehatan karena Omicron ini juga lagi tinggi-tingginya nih. Iya, kalau lihat. Lagi tinggi-tingginya lah. Oke Bro, mungkin langsung saja untuk kita lihat beberapa instrumen trading untuk analisa teknikal. Apakah di malam hari ini di sesi perdagangan Amerika ataupun untuk besok pagi di sesi perdagangan Asia kita bisa memanfaatkan untuk transaksi di instrumen trading di MetaTB 5 GKNVS. Silahkan Bro. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti biasa, malam ini kita live trading bersama GKNVS Cabang Semarang. Jadi seperti biasa nanti, coba kita lihat beberapa pair yang bisa kita transaksikan malam ini. Kemungkinan besar kita transaksinya short term atau biasa sebutnya scalping. Mengambil beberapa tips yang bisa kita manfaatkan sambil menunggu data rilis besok untuk di sisi Eropa dan USD di sesi di hari Jumatnya nanti. Kalau kita perhatikan, kita sudah bahas kemarin ya di Jumat kemarin, berapa posisi yang kita analisakan sesuai. Ada yang kena buy stopnya, terutama di pair-pair yang berlawan dengan indeks dolar seperti EURUSD, PONSTERLINK, PONSTERLINK YEN, dan GOLD-nya. Tapi seperti biasa, coba kita lihat dulu untuk awal. Coba kita lihat dulu indeks dolarnya karena kalau kita perhatikan ada juga sebentar di jam 8 ya, kalau nggak salah. 8.15. Kalau kita perhatikan, secara fundamentalnya nanti kita lihat. Kalau kita perhatikan secara fundamentalnya, ini yang kita bahasakan kemarin bahwa market yang bergeraknya di atas, biasanya di atas kalau kita pergunakan sudut, kalau di teknikalnya itu di atas 70 derajat kenaikannya. Biasanya pembalikannya juga cepat. Itu yang selalu kita bahasakan. Hati-hati market yang terlalu curang polanya. Seperti ini kalau kita perhatikan. Indeks dolarnya. Ini indeks dolarnya. Pertanyaannya 40. Ini kalau kita perhatikan indeks dolarnya. Kemungkinan besar indeks dolarnya ini sampai... coba kita lihat nanti kemungkinan besar bermain di area ini sebenarnya. Untuk di indeks dolarnya. Sampai di hari Jumat. Kemungkinan besar polanya seperti ini. Kemungkinan besar seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan secara garis besar sebenarnya indeks dolar ini kemungkinan besar melemah. Kalau kita lihat dari sisi teknikalnya. Tinggal kita lihat dari sisi fundamentalnya. Apakah mendukung untuk di kedua-duanya. Kalau target dari indeks dolarnya sebenarnya ini kembalai ke daerah ini. Di area bottomnya atau di area low monthly-nya. Ke 9479 atau 94800. Ini area selanjutnya untuk indeks dolar. Makanya untuk beberapa pair di euro yang berlawanan dengan indeks dolar itu kita fokusnya nge-buy. Dan ini kita sudah memanfaatkan dari kemarin. Kita kemarin ada beberapa posisi. Seperti di Pound Sterling dan Euro. Ini kemarin kalau kita perhatikan. Kita ada beberapa posisi. Yang ini. Pound Sterling-nya. Pound Sterling. Ada beberapa posisi kita yang nanti kita ambil. Oke kita coba lanjut dulu. Jadi secara garis besar. Indeks dolar ini masih cenderung melemah ya. Ke area ini 95. Target selanjut untuk di indeks dolarnya. Oke coba kita lihat di Pound Sterling-nya dulu. Atau coba kita lihat dulu gold-nya. Gold-nya ini menarik ya untuk posisi gold-nya kemarin. Kita sudah buatkan kemarin untuk di indeks dolar. Apa di gold-nya. Dengan target di 18.04. Ini yang kita buat kemarin di 17.90. Target di 18.04-18.05. Nah kalau kita perhatikan. Indeks di gold ini sebenarnya masih cenderung menguat ya. Sebenarnya. Ini masih targetnya ke arah-area ini. 18.10. Ini target selanjutnya untuk gold. Ini kelihatan polanya nanti di week daily ya. Karena kalau di H4. H4 dan daily ini kelihatan. Nanti coba saya buatkan. Walaupun sebenarnya ini sudah masuk sini. Ini target selanjutnya untuk gold. Coba kita lihat pakaian masih kita diberi kesempatan untuk posisi buy-nya. Ya sama arti area yang dibuat. Setelah itu targetnya di 18.15. Nah ini targetnya. Target pertama ini target keduanya. Jadi gold-nya masih sama. Analisa kita yang kemarin di hari Rabu. Kita masih fokus untuk posisi buy-nya. Yang kemarin. Kita masih lanjutkan. Ini. Cuman waktu kemarin di posisi gold ini kemarin. Di posisi kita kita close ya. Kalau tadi di account itu di close. Yang kita left trading-nya kemarin. Nah ini posisi gold-nya kemarin kita close. 17.9 saat di ini sekitar sepuluhan pips. Karena kalau kita perhatikan kemarin itu lumayan lama juga di area ini. Makanya kita close untuk posisi gold-nya. Tapi untuk hari ini, malam ini masih melanjutkan ke area ini ya. 18.10, 18.50. 18.10, 18.15. Ini target selanjutnya ini untuk gold. Target gold. Masih ke harga. Tp1. 18.10, 0.0. Tp2. 18.15, 0.0. Nanti coba kita lihat dulu di angka berapa kita bisa manfaatkan untuk order posisi buy-nya nanti. Karena kalau untuk order sekarang kita berisiko lumayan besar stop loss-nya. Stop loss-nya di 17.93, sekitar seratusan lumayan besar. Sedangkan targetnya cuma di 18.10, nggak sebanding. Risk reward-nya nggak masuk kalau kita ngebay di harga sekarang. Nanti coba kita lihat mendekati open-open market Amerikanya. Coba kita bisa manfaatkan. Kalau sampai di posisi ini, 18.10 sebelum open market Amerikanya. Kita bisa ambil posisi sell, tapi kita close nanti di 18.05. Nanti tinggal kita lihat saja. Oke, kita lanjut. Di Pound Sterling. Nah, Pound Sterling ini sudah kita buat kemarin ya. Ini masuk kemarin ini untuk di Pound Sterling-nya. Yang sudah kita buat. Yang kita buat waktu hari Jumat kemarin. Kita nge-buy stop di 3433. Stop loss di ini. Stop loss TP1 ini sudah mau menuju ke harga TP2 ya. 3599 yang kita buat. Yang di Jumat kemarin di live trading kita. Jadi sama polanya semua. Jadi masih melanjutkan. Jadi yang sempat kita bahasakan masih sama. Jika marketnya polanya seperti ini. Impalsnya rapi. Koreksinya rapi. Kemungkinan besar ini juga rapi. Dan ini bisa jadi kenaikannya ini sebesar ini. Nah, ini bisa. Sebesar ini volume kenaikannya. Kalau kita perhatikan untuk di Pound Sterling-nya. Karena kita sudah bahasakan bahwa di Pound Sterling itu di tahun ini kita fokus untuk posisi buy. Nah, ini sudah masuk di area ini. Kalau kita perhatikan. Ini. Ini sebenarnya target selanjutnya. Karena target ini tahun sebenarnya ke 1.4 sebenarnya untuk posisi Pound Sterling-nya. Nah, ini kalau kita pakaikan analisa sederhana saja. Nah, ini sama. Berarti memang sesuai dengan targetnya. Nah, ini target selanjutnya. 3.6. Jadi kita masih fokus posisi buy. Jadi kemungkinan besar ini masih naik hari ini. Besok kemungkinan koreksi dulu. Jumat koreksi. Minggu depan lanjut lagi. Nah, kemungkinan besar polanya seperti itu untuk di Pound Sterling. Nah, di sini ditancap lagi nih. Jadi untuk Pound Sterling kita wait and see aja dulu. Tunggu koreksinya untuk kita mengambil posisi buy lagi. Nah, ini. Ini sudah mau ke area TP2-nya ya. Ini masih ke TP2-1.35990. Nah, ini Pound Sterling-nya ini masih lanjut. Sekitar 30 pips lagi lah ini. 30 pips. Kalau kita coba lihat. Nah, ini 3599. Dan 36. Nah, ini. Nah, ini lanjutannya. Ini TP selanjutnya. Ini area target selanjutnya. 3599. Selanjutnya itu break itu berarti targetnya ke 3647. Nah, ini targetnya nih. Di area TP2-nya ini. Cuman kalau kita nge-buy agak berisiko karena stop loss-nya harus di area buy stop kita. Di 3433. Nah, ini targetnya. Agak. Wah, lumayan besar. 130-an pips. Nah, lumayan ini. Yang kemarin dapat buy stop ini lumayan ini kenaikannya ini. Kalau yang sempat nge-buy ini sampai ke area ini aja udah 80-an pips. Sampai ke harga ini berarti 138 pips. Ini. Jadi masih sama ya untuk pound sterling-nya kita lanjut di euro. Kalau euro udah kena TP ya. Sama juga. Kita pasang buy stop. Kalau ini sempat kemarin saya ambil ini. Kalau untuk pound di euronya. Kita sempat nge-buy di euro. Ini ada dua posisi di sini. Euro 28. Nah, ini posisi euronya 1. Kita sama-sama ambil posisi kemarin di 1.160. Ini dapatnya. Yang kedua tanggal 28. Nah, ini. Jadi kita ada kemarin. Cuman kemarin saya kolosnya di TP1. Untuk di euro USD-nya. Nah, ini. Nah, kalau kita perhatikan euro USD-nya sama ya. Sama pola dengan di... Coba kita lihat dulu. Nah, kalau kita perhatikan untuk di euronya ini masih lanjut. Kalau kita lihat masih ke harga 13.8. 13.8 berapa ini? 13.40. Wow, berarti ini target selanjutnya. Nah, ini untuk target malam ini. Kemungkinan dulu bermain di area ini ya. Jadi sideways di area ini nih. Malam ini. Ada harap hati-hati. Kemungkinan besar bentar di jam 8.15 ini. Ini indeks dolarnya menguat. Tapi tidak terlalu besar pergerakannya. Ini kemungkinan besar ini lanjut sampai besok. Jadi harap hati-hati. Targetnya ini sudah mendekati ya. 13.23. Karena yang kita buat kemarin sudah kena semua ya. TP1, TP2-nya sudah kena. Ini tanggal kita lihat dulu. Karena seperti itu di setiap awal bulan kita harus selalu berhati-hati dalam bertransaksi. Karena biasanya itu untuk pembiasanya di awal bulan itu pembentukan pola. Pembentukan pola di weekly dan monthly-nya. Jadi harap hati-hati untuk transaksinya. Nah, areanya di area ini nih. Target selanjutnya berarti ini. Di 13.40. Ini untuk euronya. Nah, kalau kita perhatikan euronya. Nah, kalau kita lihat juga di sini. Nah, ini kemarin sudah dibuat ya. Minggu lalu sudah kesentuh semua. Ini area TP1, TP2-nya berarti target. Nah, ini. Kalau kita perhatikan dari sisi teknikal ini semua sudah berubah trend-nya. Sama. Nah, ini kalau kita lihat. Nah, ini kemungkinan besar ini sudah jadi bottom-nya nih. Jadi yang suka posisi long-term dicatat saja untuk tahun ini sudah jadi bottom ini. Kemungkinan besar ini sudah jadi bottom-nya nih. Untuk euro-USD-nya. Kemungkinan besar kita lihat dulu. Di beberapa hari dulu euronya bergerak di area-area ini. Jadi kita menunggu sama untuk euro-USD-nya. Kita wansi aja dulu. Tunggu koreksi dulu ini. Kalau misalkan ini berarti kita tunggu koreksi di sekitar 30-an persen. Bukan setengah dari kenaikannya ini. Tapi 30 persen penurunannya ini kita bisa memanfaatkan untuk posisi buy. Jadi kalau misalkan dari sini. Nah, ini. Berarti nanti kita bisa memanfaatkan posisi buy di area ini. Nah, ini. Kalau kita perhatikan. Target di berapa dulu? 1.6? 16? Kalau secara jangka panjangnya sih. Itu berapa kali. Sati apa? 16 atau 1594. Ini untuk secara long-term-nya sih ini. Oke, kemungkinan besar dulu berada di area ini dulu pergerakannya. Ini ikan-ikannya. Ya, polanya seperti inilah. Nanti coba kita lihat untuk di euro-USD-nya. Untuk posisinya ini kita masih menunggu dulu. Market yang seperti ini nih agak berisiko kalau kita untuk posisi buy. Karena kita bisa keseret sampai 100 pips ini. Kalau sampai koreksi ini lumayan bisa sampai koreksinya di area ini. Sekarang di 12.95, 12.40. Jadi siap-siap di area ini untuk posisi nge-buy. Nanti coba kita buatkan dulu. Coba kita lihat area tengahnya di mana. Sudah di atas area tengahnya. Jadi ini siap-siap. Ini kemungkinan besar. Ini euro-USD-nya ini koreksi. Kalau bukan sebentar besok. Koreksinya. Besok pas ada SCB, meeting. Iya, besok kemungkinan besar di situ koreksinya. Jadi euro-USD siap-siap posisi. Coba saya buatkan aja dulu untuk posisinya. Karena euro-USD-nya sudah kesentuh yang kemarin. Kita buat ulang aja dulu. Kalau kemungkinan besar enggak dapat malam ini. Untuk besok di sisi Eropa jam 2 sampai sisi Amerika siap-siap untuk ini. Euro-USD. Apa di euro-USD-nya? Coba kita lihat dulu di harga berapa kita bisa memanfaatkan. Jadi perlu diingat ya setiap kita transaksi. Buatkan selalu opsi plan A, plan B-nya. Jika enggak sesuai analisa kita harus siap dengan plan kedua. 1, 3. Ini coba kita nanti lihat. Ini kalau enggak dilanjut terus. Tapi nanti coba kita buatkan aja dulu. Untuk area-area posisi buy-nya. Coba kita, saya buatkan aja dulu. Buy stop. Jadi kita buat pulang kembali. Buy stop. Eh, buy stop. Buy limit. Buy limit. Euro-USD. Nanti coba kita lihat. Kalau emang enggak kesentuh. Kita akan masih lihat. Nanti di hari Jumat. Kalau bukan besok. Berarti di hari Jumat kesentuh ini harganya. 12, 3, 5. 1 poin. 12, 3, 5. Stop loss-nya sekitar 60-an pips. Target-nya 142 pips. Ini lumayan ini. hampir 1 banding 2 lebih. TP1 di ini. TP2. Jadi polanya seperti ini. TP1. 1 poin. 12, 9, 9. TP2. Di 1 poin. 13, 7, 7. Nah ini. Kemungkinan besar polanya seperti ini. Untuk Euro-USD. Dicatat saja. Karena kemungkinan besar bukan malam ini. Kesentuh. Kemungkinan besar Euronya masih berada di area ini. Malam ini. Tinggal kita lihat. Paling yang membuat pergerakan. Res pergerakannya nanti di sesi-sesi berita fundamental yang high impact. Ini kalau di ini kita buat. Nah ini. 12, 3, 5. Ini. 11, 7, 4. 11, 7, 4. Target-nya tadi di 12, 9, 9. Nah ini nanti jadi target selanjutnya ya. Target selanjutnya. 13, 7, 7. Nah ini. Kalau di GK ini 17, 7, 6. Nah ini. Di area nanti kita manfaatkan area ini. Dicatat saja untuk posisi Euro-USD-nya. Oke kita lanjut. Poundster link yen. Poundster link yen ini sama. Ini masih di area ini ya. Ini masih. Nah kalau poundster link yen ini masih bisa kita manfaatkan. Untuk poundster link yen-nya masih lanjutan juga. Ini masih bisa kita manfaatkan. Masih berada di area posisi buy stop kita. Ini paling tinggal kita geser saja untuk posisi buy stop-nya. Kita ubah di malam. Ini stop loss-nya. Kita geser 15, 3. Oke. Ini bisa kita manfaatkan malam ini kalau ini. Coba kita cari dulu tp. Poundster link yen. Targetnya 5601. 5601. 5601. Ini. Dan 570. Nah ini. Ini bisa kita manfaatkan. Sepertinya dapat malam ini kalau ini. Ini tinggal diselesaikan saja lah. Risk-nya ngikutin load-nya ya. Oke. Kalau kita perhatikan. Buy stop. Kita lebihkan sedikit karena ada dashboard. Jadi 35. Best stop. BBP JPY. Di harga 155, 3.50. Komungan besar ini malam dapat ini. Sponster link-nya. SL di 154, 0.00. TP1 di 156, 600. TP2 di 1, 0.00. Nah ini karena kita buatnya ini TPE-nya lumayan besar ya. Karena pergerakannya hampir mirip dengan gold. Makanya kita ambil range-range di atas seratusan pips. Nah ini. Itu ponster link-nya. Kalau ini yang pertanyaan dari Pak Ades Santoso di YouTube. Kayaknya pertanyaan ponster link ini. Kalau kita perhatikan. Coba kita ulang dulu ya di ponster link. Sebentar. Untuk ponster link. Ya Pak. Kita harus memanfaatkan untuk posisi by limit-nya. Karena ini kita bermain di risk management-nya aja sebenarnya Pak. Kalau secara garis besar sebenarnya ini masih lanjutan. Masih cenderung menguat. Nah ini sebenarnya masih. Cuma yang jadi permasalahan hanya saja. Karena yang untuk sisi di trading plan-nya ya kita harus buatkan di mana untuk penempatan stop loss-nya. Ini yang menjadi yang harus kita ingat. Ponster link-nya. Jadi yang seperti yang kita buat tadi kita menunggu dulu. Untuk ini ponster link-nya. Kita mungkin di area ini sama. Kemungkinan besar di area ini juga. Untuk di ponster link-nya. Kalau ini. Masih di area ini. Tapi paling bagusnya sih biar aja dulu ini bergerak. Biar bergerak sekitar. Misalkan koreksi 20% baru kita bisa hitung. Untuk area by limit-nya di harga berapa. Nanti coba kita lihat di pertemuan selanjutnya di hari Jumat. Untuk malam ini kita WNC aja dulu. Kan masih agak bersikong. Kemungkinan besar malam ini lanjut dulu ke harga area ini. 3599. Yang kita kembali lagi di ponster link-nya. Ponster link-nya ini kita manfaatkan ya. Menarik ini untuk ponster link-nya. 155.35. Kita buatkan dulu. Ini ponster link-nya. By stop. By stop 155.35. Stop loss 1. TP. Pasang dulu. Oke. 60. Nah ini kita udah pasang by stop ya. Untuk ponster link-nya. Oke kita lanjut. Ponster link. Kalau kita juga lihat dikareng si strength-nya ini. Masih lumayan kekuatan volume index. Ponster link-nya masih besar ya. Justru indeks dolarnya masih cenderung melemah. Kalau kita lihat volume-nya. Oke kita lanjut di. Ausi. Ausi ini sama juga. Untuk Ausi. Oke ada sedikit gangguan koneksi ya. di Ardiansah. Sambil kita menunggu tersambungnya untuk apa namanya. koneksi dengan Ardiansah. Lagi ada trouble. Oke untuk malam hari ini. Untuk pergerakan emas masih di 18.04. Tadi sudah dianalisakan. Apa namanya. Untuk target sih masih naik ya. Masih naik. di kisaran 18.10 sampai 18.15. Sedangkan crude oil pun masih di 88.26. Untuk running saat ini. Oke jadi sambil menunggu kita. Berkoneksi dengan Ardiansah. Karena ada sedikit trouble di koneksi. Kemudian untuk ponseling. Tadi sudah disampaikan. Jadi kalau ada left trade. Biasakan Anda. Apa namanya. melihat instrumen. Enggak semuanya harus Anda transaksikan ya. Jadi kita menganalisa beberapa instrumen. Jadi Anda bisa mengambil instrumen trading. Yang biasa Anda transaksikan. Karena biasanya Anda tahu karakteristik dari instrumen trading tersebut. Misalnya nih. Anda terbiasa mengenal apa namanya. Trading. Untuk forex misalnya. Di posturing USD misalnya. Kalau Anda terbiasa dengan posturing USD. Ketika kita memberikan analisa. Mungkin Anda bisa compare dengan analisa Anda. Seperti itu. Jadi untuk left trade. Malam hari ini. Dan setiap kita mengadakan acara left trading. Selalu kita menyampaikan untuk disclaimer on. Disclaimer on itu. Semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Jadi di sini kita. Memberikan. Paparan analisa secara teknikal ini. Lebih sifatnya ke edukasi. Jadi semuanya kembali ke. Anda semuanya. Kalau misalnya mungkin. Analisanya mungkin. Pas sama mungkin. Katakanlah mungkin. Mas misalnya naik nih. Eksalusnya naik. Keputusan Anda analisanya misalnya juga naik. Itu mungkin Anda bisa pertimbangkan untuk. Entry posisi atau outputnya di mana nih. Seperti itu. Jadi kita dalam mengadakan acara left trade ini. Yang rutin kita adakan di hari Rabu dan hari Jumat. Jadi kita selalu disclaimer on. Oke. Sambil kita menunggu sambungan internet dengan Ardian Shah. Sambil kita menunggu sambungan internet dengan Ardian Shah. Tadi kita juga sudah sampaikan ya untuk beberapa instrumen trading. Ada pada eduk emas. Kemudian ada GU. EU kumuman sudah. Kemudian ada GJ. Konseling yen. Dan beberapa instrumen. Ada crude oil ya. Sama emas. Eksalusd. Nah seperti itu. Untuk malam ini nanti diperhatikan untuk data ekonomi yang dirilis. Ada ADP non-farm. Itu nanti akan dirilis jam 20 lebih 15 menit. Kemudian untuk non-farm payroll di hari Jumat. Pas kebetulan kita juga mengadakan live trade di hari Jumat. Bersamaan dengan rilis data non-farm payroll. Nanti kita live trade-nya mulainya jam 19 lebih 30 menit. Biasanya kita live trade jam 7. Tapi karena ada non-farm. Kita agak sedikit mundur. Besok Jumat untuk live trade kita mulai jam 19 lebih 30 menit. Oke Ardian Shah sudah tersambul lagi. Silahkan bro. Dilanjut bro. Ya Pak. Maaf Pak. Koneksi internet di sini keputus tadi. Oke enggak lupa. Silahkan lanjut. Ya Pak. Oke kita lanjut. Jadi seperti itu ya untuk Pound Starling-nya tadi. Kita lanjut di beberapa instrumen indeks dulu. Coba kita lihat. Coba kita lihat dulu di crude oil. Untuk crude oil-nya ini kemungkinan besar masih sama ya. Sebenarnya untuk crude oil-nya. Karena kalau kita perhatikan di sisi weekly-nya sudah di break ini. Jadi kecenderungan besar masih ke harga ini. Targetnya masih sama ada yang kemarin. Yang kita buat. Paling ini yang kita ubah. Untuk di 8.00. So. Oke. jadi masih sama polanya ini kemungkinan besar bisa juga kita manfaatkan malam ini untuk di crude oilnya ini masih masuklah hampir 1 banding 1 jadi crude oilnya CLR jika kondisi marketnya strong seperti ini bisa kita manfaatkan ini cuma posisi by stop by stop di 8900 TP di 90 kemarin saya buat 9052 9050 SL di 8755 nah ini untuk crude oilnya nih bisa kita manfaatkan ini siap-siap aja untuk crude oilnya udah mau masuk ini harganya lumayan ini kalau brick kalau kita lihat ini udah beberapa kali dicoba ini 1, 2, 3, 4 nah brick ini lumayan besar ini bisa cuma 1 kali tarikan ini untuk crude oilnya oke kita lanjut Hang Seng Hang Seng ini menarik ya cuman kalau dipasang by limit kemarin ini 2, 3, 2, 4 gak nyampe ya ini cuman sampai di ini kita pasang by limit kemarin ya ini di 2, 3, 20 kalau gak salah kemarin oh ini 2, 3, 2, 2 ini kalau kita perhatikan cuman nyampe ini di 2, 3, 2, 6 kurang 4 piece jadi udah sama ini patternnya udah jadi head and shouldernya udah jadi targetnya juga udah jadi jadi kemungkinan besar ini pergerakannya cuman di area ini lagi disini dulu iya paling di area ini nih untuk Hang Sengnya masih berisiko targetnya udah kecapai semua ini turnnya udah dapat naiknya udah dapat ini tinggal kita lihat tapi seharusnya saya nyasih untuk nyampe disini area ini berarti ini masih ke harga ini jadi wave-nya ini bukan abc-nya tapi ini udah jadi nah ini kita perhatikan nah ini targetnya jadinya double bottom ini jadi yang kemarin kita hapus aja karena gak dapat juga harganya jadi sama targetnya ini ke wave 5-nya jadi siap-siap posisi ini saya buatkan dulu ini oke target stop loss nah ini Hang Seng Hang Seng Hang Seng ini kita manfaatkan di posisi ini ya Hang Sengnya kita sell limit di area ini eh sell limit stop sell stop ini itu tp nah ini Hang Seng sell stop nah ini untuk Hang Sengnya kita bisa manfaatkan nanti posisi sell stopnya di area ini bisa juga sih kita nge-sell di area ini cuma lebih besar stop lossnya kalau di area ini oke kita lanjut itu udah di Hang Seng Nasdaqnya udah kita jual Nasdaqnya udah aja kita buatkan kemarin ya pasang sell siap-siap ini udah kita buatkan kemarin di 13.53 ini masih kita ada store yang kemarin 13.53 cuman low-nya cuman nyampe di 13.71 gak nyampe di ini 53 kurang 18-an pips sampai di area ini kalau ini kalau kita lihat perhatikan ini sebenarnya ini kecenderungannya masih nanti ke harga area ini aja nah ini untuk di yang di Nasdaqnya nah ini untuk Nasdaq nah ini di area ini kita bisa manfaatkan nanti nah ini untuk Nasdaqnya jadi disini di area sell limit SL ini TP ini Nasdaq sell sell limit 155 800 SL 160 38 38 00 TP di 14 6 23 00 nah ini bisa kita manfaatkan ya untuk Nasdaqnya yes di Kanada ini masih lanjut ya cuman masih berada di area ini kita skip dulu nanti coba kita lihat di hari selanjutnya euro pound sterlingnya sama di ini kemungkinan besar cuma bergerak di area ini di range harga area ini di 83 83.30 83.60 per range pergerakannya crude oilnya udah masuk ya ini udah masuk ini bad stopnya crude oil nah ini yang kita tadi bahasakan ini bisa satu kali digaris ini udah digaris satu kali nih crude oilnya crude oilnya naiknya cepat cepat sekali bro iya pak makanya tadi bahasakan ini cepat kebalian tinggal kita lihat mudah-mudahan ini kita bisa manfaatkan sudah open ya bad stopnya ya iya udah masuk pak 89.00 waduh kita gak dikasih kesempatan ini baik ini langsung rally naik soalnya malam ini OPEC lagi meeting nih oh iya pak ya jam berapa tadi pak ya mulai jam 6 WIB tadi lah ya jam 6 WIB oh iya tapi udah keluar ini udah keluar ini iya mentasan nah ini udah digaris gak dikasih kesempatan biasanya kalau pola seperti ini nih kalau secara teknikalnya break lagi 90 ini berarti nih target selanjutnya nanti cepat ini pak gak dikasih kesempatan oke jadi seperti itu kerutelnya ya jadi yang kalau yang sempat pasang bestop ya selamat tadi kalau yang sempat pasang bestop dapat lah ya profit lah ya iya out profit ini pak kalau ada yang pasang lumayan ini udah besar dari sekitar 60-an pips masih running terus masih breaknya terus tinggal kita pakai time frame kecil ini kalau pindahnya lagi di 8.950 berarti nanti di candle selanjutnya ini di candle 30 menit berarti nanti di 8.30 lanjut lagi harganya satu candle target 90 bro ya ini targetnya nih pak ini bisa 3 candle panjang ini ini polanya ini satu ini dua ya seperti inilah untuk kerutelnya oke seperti itu ya kerutelnya selamat kalau ada yang pasang bestop selamat euro USD japan yennya USD japan yennya nanti coba kita lihat di hari Jumat oh ini beritanya sudah keluar nih bro sudah pak ya untuk OPEC plus meeting sudah selesai sih rekomendasi untuk menaikkan output sekitar 400 ribu barel per hari untuk bulan Maret jadi di respon dengan rally naik ini tadi di crude oil oh iya pak pentasan ini nah perlu diingat ya karena kita sudah buat kemarin di crude oilnya bahwa secara garis besarnya sebenarnya mandlinya untuk bulan ini ini target selanjutnya di 100 untuk crude oilnya target panjang bro ya target panjangnya pak yang terdekatnya dulu ini minggu yang ini 90-50 oke kita lanjut ini goldnya ini goldnya sebenarnya bagus ini cuman kita mau nyari dulu di take entry untuk goldnya ini maka ada kurasi turun dulu dulu lah ya oh iya 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 tapi gak ada kurasi turun ini langsung naik terus iya pak masih di atas top 4 bisa sih kalau ada yang mau posisi ngebuat disini tinggal lotnya diperkecil aja ini kalau misalkan yang punya dana misalkan 1000 dolar bisa masuk 0,1 stop lossnya di sini ini kita pasang stop loss 100 dolar lah ini targetnya disini berarti ya hadri 1 banding 1 targetnya 100 dolar 0,1 yang punya dana 1000 dolar target di 18-15 ya ya pak ini target 18-10 18-15 target malam ini mungkin seperti itu pak karena kita kan jemput dada lewat ya waktunya ya ya mungkin seperti itu pak kita tinggal nunggu aja nih ponsterling yennya itu udah kita pasang stop stopnya ini ponsterling yen yang kurutulnya kita gak dapat ini tinggal kita lihat kalau misalkan di ini masih dapat di area ini siap-siap lagi ngembayai di 89-50-an lah atau 89-20-an ya mungkin seperti itu pak Ardi oke itu tadi sudah kita analisakan dan analisakan oleh Adiansah untuk beberapa instrumen trading ya ada kurut OE ada XLUSD emas kemudian ada GU, EU kemudian ada GC dan beberapa instrumen trading trading yang lainnya jadi silakan Anda mengambil beberapa instrumen mengambil instrumen yang terbiasa anda transaksikan mungkin satu atau dua tidak harus semuanya anda pasang limit semuanya lah ya jadi disini kita left trade bersifat sifatnya lebih ke edukasi memberikan gambaran mereka di sesi perdagangan Amerika pada malam hari ini siapa tahu kita bisa ngambil peluang di sesi perdagangan Amerika kemudian untuk left trade berikutnya jangan lupa kita akan mengadakan left trade di hari Jumat bersamaan dengan rilis data non-farm payroll di bulan laporan di bulan Februari besok Jumat kita mulai left trade jam 19 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian barat karena non-farm dirilisnya jam 20 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian barat jadi kita satu jam sebelumnya kita sudah apa namanya online lah ya sudah online nah ini bagian anda silahkan diikuti besok hari Jumat live trading bersama GK Invest Sabang Semarang bersamaan dengan rilis data non-farm payroll jam 19 lebih 30 menit WIB oke terima kasih Ardianza yang sudah memberikan analisa teknikal terima kasih untuk nasabah GK Invest yang sudah online di Zoom Meeting maupun yang online di channel Youtube GK Invest Semarang jangan lupa di klik loncengnya di subscribe untuk GK Invest Semarang Indonesia kalau ada informasi atau edukasi yang kita adakan di Youtube anda bisa mendapatkan informasi terlebih dahulu ada notifikasi di handphone anda oke saya Rudi Oktrianto mohon pamit juga teman saya Ardianza kita mohon pamit apabila ada tutur kata yang kurang berkenan kami mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ketemu lagi di live trade berikutnya di hari Jumat selamat malam salam profit dan sukses untuk kita semuanya terima kasih